Pemandangan luar biasa dari ratusan murid yang berlatih gerakan lembut ini telah lama ada di kota Batam. Apakah ini semacam ekstra kulikuler massal atau termasuk pelajaran olahraga? Valentafa adalah suatu metode pelatihan peningkatan jiwa dan raga. Pelatihan peningkatan jiwa yaitu dengan melatih karakter sejati baik sahabat di dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi seorang manusia yang benar-benar baik. Sedangkan pelatihan raga yaitu dengan melatih lima metode gerakan Valentafa. Lima metode gerakan Valentafa ini dilatih dalam kondisi hening, gerakannya rileks, perlahan dan lembut. Valentafa tidak ada sistem keangkutan dan tidak ada biaya, siapa saja boleh berlatih. Manfaat dari berlatih Valentafa dapat meningkatkan kualitas mora seseorang dan juga dapat memperbaiki kondisi tubuh yang tidak tepat sehingga tubuh menjadi lebih sehat. Sejak tahun 2011, latihan ini masuk ke berbagai sekolah di Batam, termasuk SMK Kartini Batam. Latihan ini pun mendapat tukungan penuh dari kepala sekolahnya, Bapak Mujiono. Dan setelah kami melaksanakan itu, ternyata memang banyak manfaat dari sana. Dan anak-anak kami pun merasakan itu. Karena dengan mereka melakukan aktivitas dan kegiatan itu, terbukti mereka merasa lebih nyaman, kemudian lebih bisa menguasai kondisinya, lebih bisa menguasai situasi, dan juga lebih tenang, pertama dalam menghadapi pembelajaran di sekolah. Latihan Valentafa atau yang disebut juga Falun Gong yang diajarkan secara massal di Batam ini sangat bertolak belakang dengan keadaan yang terjadi di negara asalnya, Daratan Tiongkok. Walaupun saat pertama kali diperkenalkan di tahun 1992, Valentafa pernah dipromosikan oleh negara, namun keadaan itu berubah total ketika pemerintahan komunis semakin lama semakin ketakutan akan jumlah praktisi Valentafa yang semakin meningkat. Sejak tahun 1999, pemerintah komunis Tiongkok melarang Valentafa dan memulai propaganda mengelek-gelekkan latihan ini, baik di dalam maupun di luar negeri. Bapak Mujiono pun sempat mendengar propaganda negatif Valentafa sebelum akhirnya ia bersedia membuka hati dan menerima praktisi Valentafa untuk memberikan penjelasan. Pada awalnya memang saya khususnya dan kami di sekolah itu belum memahami apa itu Valentafa. Memang kami setelah melihat dari beberapa media, kemudian juga setelah menerima penjelasan, jadi kami coba, kami bersedia untuk mencoba melaksanakan senam atau kegiatan yang dilakukan oleh Valentafa. Salah seorang praktisi yang terlibat dalam kegiatan pengenalan Valentafa ke sekolah-sekolah ini berharap, selain peningkatan kesehatan, peningkatan moral dari para siswa juga akan memberikan bekal yang tak ternilai bagi kehidupan mereka mendatang. Agar para siswa-siswi di sekolahan dan guru bisa merasakan manfaat tidak hanya sehat di fisik atau raga, tetapi juga di jiwa dengan berpinsip pada sejati, baik, sabar. Diharapkan ini menjadi modal utama bagi kelak mereka terjun ke dunia kerja dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. Hingga kini, sejumlah besar sekolah-sekolah di Bata mengundang Valentafa untuk dilatih di sekolah mereka. 19 lembaga pendidikan dengan jumlah peserta sebanyak sekitar 5.000 orang telah merasakan manfaat yang signifikan dari latihan ini.